Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi pada tahun 2022 ini mendapat jatah dana alokasi khusus DAK Pendidikan yang digunakan untuk rehab bangunan fisik sekolah dan peningkatan media sarana pembelajaran. Secara total, besaran nilai DAK yang diterimakan mencapai 48 miliar rupiah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Digbud Ngawi, Sumarsono menjelaskan pada tahun ini terdapat 10 sekolah SMP dan 14 SD yang dilakukan perbaikan melalui anggaran DAK. Di samping itu juga terdapat beberapa peningkatan media belajar seperti pengadaan laptop serta sarana penunjang lainnya. Menurutnya khusus untuk sekolah yang mendapat bantuan DAK untuk penentuan titik dan lokasinya telah ditentukan dari pemerintah pusat. Hal ini mendasar dari hasil evaluasi masing-masing lembaga melalui daftar pokok pendidikan atau DAPODIK. Untuk khusus anggaran DAK yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu ada beberapa titik untuk kegiatan anggaran dari DAK khususnya dari sarana-persarana fisik itu dari lembaga SMP ada 10 lembaga SMP dan dari SD ada 14 SD. Selain itu juga ada untuk sarana-persarana media belajar diantaranya untuk TIK dan sebagainya. 48 ya? Itu dibagi untuk fisik sarana rehab tingkat sedang baik SD maupun SMP dan sebagian rinjanya untuk media belajar. Sementara berdasar data di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jumlah SMP di Ngawi baik negeri dan swasta sebanyak 79 sekolah sedangkan untuk tingkat SD baik negeri dan swasta sebanyak 505 sekolah.